Siapa yang gak kenal dengan restoran Hoka-Hoka Bento alias Hokben? Wah, nyatanya restoran yang mengusung nuansa Jepang ini ternyata didirikan oleh orang Indonesia Tulen loh. Wow, baru tau kan? Oke langsung aja simak kisah suksesnya. Restoran Hoka-Hoka Bento atau yang kini lebih akrab dikenal masyarakat luas dengan nama Hokben. Memang serasa Jepang banget ya. Gak heran kalau kebanyakan orang akan menyangka bahwa restoran cepat saji ini asalnya dari Jepang. Nyatanya, restoran yang berdiri sejak tahun 1985 ini ternyata didirikan oleh orang Indonesia asli. Namanya Hendra Arifin. Bagi kebanyakan orang, terutama yang merasa kesulitan memilih kuliner saat sedang lapar, Hokben gak jarang jadi opsi yang terbesit di pikiran karena menu-nya yang masuk ke lidah orang Indonesia dan seperti namanya, restoran cepat saji ini sangat gesit melayani pelanggannya. Pada awal berdiri, Hoka-Hoka Bento melayani pelanggannya secara take away aja. Nah, Hoka-Hoka Bento termasuk pelopor pertama karena pada masa itu belum ada restoran serupa yang menjadi kompetitor. Sehingga, Hendra Arifin dengan berani membuka restoran ini di tahun 1985. Hendra Arifin, sang pendiri adalah seorang karyawan swasta di perusahaan Astra yang memiliki tekad baca untuk keluar dari perusahaan dan memilih untuk memulai bisnis kulinarnya kala itu. Keputusannya untuk keluar dari zona nyaman dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis, sempat mendapatkan pertentangan dari keluarga dekat dan juga rekan-rekannya. Ya, meskipun demikian, Hendra Arifin yang saat itu menginjak kepala tiga tetap pemberanikan diri dan melangkah dengan pasti untuk merealisasikan mimpinya menjadi seorang pebisnis sukses di bidang kuliner. Menjalani keputusan besar dalam hidupnya itu, ia pun akhirnya membuktikan diri mampu mendirikan PT Ega Bogainti yang membawahi Hoka-Hoka Bento. Hoka-Hoka Bento mengawali perjalanan debutnya sebagai restoran kuliner di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat dengan konsep take-away atau dibungkus. Konsep awalnya ia dapatkan dari kebiasaan orang kantoran di Jepang yang senang menyantap makan siang dalam bentuk nasi kotak yang disebut bento. Itulah sebabnya Hendra Arifin menamainya Hoka-Hoka Bento. Hendra Arifin mempelajari dan membeli langsung sistem dan izin menggunakan merek Hoka-Hoka Bento di Jepang meskipun sekarang restoran itu sendiri sudah tidak ada lagi di sana. Dengan kata lain, restoran ini sudah 100% asli Indonesia. Adaptasi Hoka-Hoka Bento memenangkan hati pelanggan Hoka-Hoka Bento seiring waktu mengganti konsep mereka dari take-away jadi dine-in meskipun pelanggan tetap bisa membawa pulang pesanan mereka. Hal itu dilakukan karena melihat kebiasaan orang Indonesia yang lebih nyaman untuk makan di tempat dan menikmati suasana restoran dan pelayanan dari para pelayan Hoka-Hoka Bento. Hoka-Hoka Bento mulai menyediakan kursi dan meja untuk para pelanggan yang ingin makan di tempat sambil mengembangkan layanan pesan antar. Bisnis Hendra Arifin semakin berkembang dan berhasil melakukan pengembangan sayapnya ini ke luar kota. Mulai dari Bandung di tahun 1990 yang kemudian berkembang juga di Malang dan juga Bali. Karena Hoka-Hoka Bento tidak membuka sistem bisnis wara laba atau franchise, maka restoran yang ada di setiap daerah merupakan cabang asli dari perusahaan Hoka-Hoka Bento Jakarta. Demi menjaga kualitas dari produk makanannya, Hendra Arifin membangun sendiri pabriknya di beberapa daerah seperti di Ciracas, Bogor, Yogyakarta dan juga Surabaya. Rebranding Menjadi Hoka Bento Agar semakin akrab di telinga masyarakat, Hoka-Hoka Bento di tahun 2013 melakukan rebranding dengan menyingkatkan namanya Menjadi Hog Band agar lebih mudah diucapkan. Selain itu, kemasan dan konsep dari gerai Hog Band juga mengalami perubahan untuk memberikan sensasi yang lebih sederhana. Namun, tetap di hati pelanggan. Interior yang dulunya terkesan klasik, kini diubah menjadi lebih modern, layaknya restoran cepat saji lainnya. Gak cuman itu, rebranding yang dilakukan Hog Band juga mengubah konsep maskot yang mereka gunakan. Taro yang tadinya berbaju biru dan Hanako yang berbaju merah, kini dibuat lebih gampang diingat dengan kesan yang lebih ramah. Gambar maskot yang tadinya menggunakan full body, kini maskot Hog Band hanya gambar kepalanya aja. Dengan lebih dari 150 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, brand kuliner yang mengangkat konsep ala Jepang ini terus mengembangkan diri dengan melakukan riset agar terus dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dalam menjaga kualitas dan juga cita rasanya. Konsep pelayanan yang ramah ditampilkan dari penerapan SOP para pegawai yang melayani tamu dari awal sampai akhir saat pembayaran dikasih agar transaksi berjalan dengan cepat dan juga efektif. Kunci Sukses Hendra Arifin Mendidikan Hog Band Perjalanan sukses, Hendra Arifin membangun bisnis kuliner Hog Band didasari dengan keikhlasan, kejujuran, dan kerelaan untuk berkata maaf. Sikap ikhlas dan fokus dalam bekerja guna mewujudkan tujuan hidup memang telah dilakukannya. Dalam menjalankan bisnis, Hendra mengatakan bahwa persoalan dan kendala adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi. Untuk bisa bangkit dari kegagalan, Hendra mengatakan bahwa ia dan tim harus ikhlas dan berusaha untuk bangkit kembali. Kegagalan adalah pelajaran yang sangat berharga bagi Hendra Arifin agar di kemudian hari tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Sikap ini menurutnya akan memperkuat diri untuk melangkah ke level yang lebih tinggi dengan tetap fokus bekerja dengan sikap tulus dalam menjalaninya. Menurutnya, sikap fokus pada bidang pekerjaan yang digeluti menjadi salah satu kunci keberhasilan yang maksimal. Yang mencontohkan, banyak orang di tengah bisnis yang dilakukannya kemudian justru menggeluti bidang usaha yang lain. Bagi Hendra Arifin, langkah ini memecah fokus pada pekerjaan dan menimbulkan banyak persoalan. Sebagai seorang entrepreneur, Hendra Arifin berpendapat bahwa pebisnis itu harus punya kejujuran di samping keikhlasan dan juga fokus dalam bekerja. Baginya, kejujuran adalah modal yang sangat penting untuk menjalani hidup dan membangun bisnis. Tanpa sidik atau terpercaya bagaimana seseorang dapat memperoleh amanah. Demikian prinsipnya dalam bergelut di dunia bisnis yang penuh kompetensi ini. Di samping itu, pebisnis pun perlu memiliki sikap pemaaf. Dalam perjalanan bisnisnya, Hendra menilai gak sedikit orang yang sulit memaafkan sebuah kesalahan meskipun udah berlalu. Dibutuhkan sebuah keberanian dan kebesaran hati untuk bisa meminta dan memberi maaf. Dalam kacamatanya, dengan memiliki sikap pemaaf, kita akan lebih bersih dan jernih dalam berpikir. Pikiran negatif hanya akan mengusik konsentrasi kita untuk bergerak maju dan sikap ini justru sangat tidak menguntungkan. Wow, keren banget ya kisah inspirasi dari Hendra Arifin ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kamu juga ya. Oke, segitu aja dari Minku dan sampai ketemu di kisah inspirasi lainnya. Terima kasih telah menonton!